shalom saudara bapak ibu dimanapun saudara berada sekarang apa kabar semua ya tentu saya harap semua baik-baik aja baik jasmani dan juga maupun rohani saudara kita mau siapkan hati kita mau belajar firman Tuhan kembali kita mau bahas hari ini hakim-hakim pasal yang kedua hakim-hakim sungguh sebuah kitab yang sangat spesial saudara kita akan belajar banyak maksud Tuhan rencana Tuhan Rema yang kita bisa dapatkan untuk perubahan kehidupan kita tapi sebelum ke sana mari kita menyembah Tuhan sama-sama saudara kita menjadi satu dengan rohnya kita bersyukur mari kita katakan bahwa dia baik mari kita katakan kita perlu engkau Tuhan yang bisa kita berbahasa roh saudara berbahasa roh ya Radha basyik kita bahwa maralah ya Radha basyik kita bahwa ya Radha saya tidak terjadi bahwa ya Radha basyik kita bahwa ya Radha basyik kita bahwa ya Radha basyik kita bahwa ya Dadah basyik kita bahwa ya hadapan ya Radha basyik aku Senap hidupku Kuserahkan padamu Mimpi aku Masuk rencanamu Ku membesarkan Kerajaanmu Ku mau mengikuti Kehendakmu ya Bapak Ku mau selalu Menyenangkan Hatimu Mataku Tertuju padamu Senap hidupku Kuserahkan padamu Mimpi aku Masuk rencanamu Ku membesarkan Ku membesarkan Ku mau selalu Menyenangkan Hatimu Hatimu Mataku Tertuju Tertuju padamu Tertuju padamu Senap hidupku Ku serahkan padamu Tertuju 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 padamu Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapak Ku mau selalu menyenangkan hatimu 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 Jadi berjalan untuk hormatmu Ku mau selalu menyenangkan hatimu 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 Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini, jadi berjalan untuk hormat-Mu, Cemerlah bagai emas bumi, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan pada-Mu, Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, 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 hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, Hanya itu kerinduanku, Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, senangkan-Mu, Berikan kami kerinduan Tuhan Bapak berikan kami kerinduan Tuhan Untuk selalu mau menyenangkan-Mu ya Bapak Tegur kami Tuhan Nasih hati kami Bapak Bagaimana harus hati kami terhadap Engkau ya Tuhan Karena apa artinya kami miliki segala sesuatu Apa artinya kami dapat apa yang kami inginkan Tapi kehidupan kami tidak menyenangkan Engkau ya Tuhan Bapak kami mau belajar dari kitab Hakim-Hakim Bahwa hadiah masuk ke tanah kanaan Tidaklah sebanding dengan taat dan menyenangkan Engkau ya Tuhan Bahwa yang Kau inginkan adalah kami taat Yang Kau inginkan adalah kami tidak berpaling sama Allah yang lain ya Tuhan Berikan kami remah Berikan kami pengertian Tuhan Supaya kami bisa belajar Infirman-Mu yang ditabur kepada setiap kami Jadi pohon yang berbuah Bisa dinikmati Tuhan Semunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Berkati lidah bibir hamba-Mu Berikan hikmat yang baru Terangin hamba-Mu Supaya keluar perkataan-perkataan yang Tidak hamba siapkan Atau hamba catat sebelumnya Tapi biar semua Engkau saja yang berbicara kepada kami semua Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kami siap untuk belajar Haleluya Amin Sekali lagi Saudara Shalom Salam Sukacita buat kita semua Nah mari kita siap-siap Saudara Mari kita buka Hakim-hakim Pasal yang Kedua Nah saudara Supaya kita mengulang kembali Kita tahu bahwa Hakim-hakim Merupakan kitab yang mengajarkan kita Banyak hal dari kejatuhan bangsa Israel Dimana moral Baik itu moral Jiwani Maupun moral rohani itu Drop Kita akan melihat bahwa Nanti di pasal 3 Mulai drop Mulai dimunculkan Pahlawan-pahlawan Untuk mengembalikan Sesuatu value Tapi Makin terus ke belakang Kita akan melihat bahwa Akan semakin drop Nah Kita bisa tentu Aja belajar daripada Sesuatu yang baik Tapi tentu kita juga bisa belajar Dari sesuatu yang buruk Hakim-hakim pasal 1 Berbicara mengenai Bagaimana bangsa Israel Mengizinkan Orang-orang kanaan Tetap tinggal Mereka menguasai Tempat-tempat Milik pusaka mereka Secara militer Mereka berhasil Menguasai Daerah-daerah Secara militer Mereka Berhasil Menguasai Atau menduduki Tempat-tempat Yang diundi Yang menjadi pusaka mereka Dari militeri perspektif Nah tapi kalau Pasal kedua Itu adalah Dari perspektifnya Tuhan Nah mari kita baca Dari ayat 1 Sampai ayat 5 Terlebih dahulu Malaikat Tuhan Di Bokim Lalu Malaikat Tuhan Pergi dari Gilgal Ke Bokim Dan berfirman Telah ku tuntun Kamu keluar dari Mesir Dan ku bawa ke negeri Yang ku janjikan Dengan bersumpah Kepada nenek moyangmu Dan aku telah berfirman Aku tidak akan Membatalkan perjanjianku Dengan kamu untuk selama-lamanya Saya senang banget Naratif disini Malaikat Tuhan Memulai bukan dengan Sesuatu Teguran Atau Bukan dengan sesuatu Yang menjatuhkan mental Atau sesuatu yang Negatif Tapi dimulai dengan Memberikan Refresment bahwa Tuhan itu baik Dan gak ada satupun Apa namanya Kesempatan Atau keinginan Tuhan Untuk membatalkan Perjanjiannya Jadi dia ingatkan dulu Bagaimana Janjinya Tuhan Sebenarnya Baru setelah Dia sampaikan Kebaikan Atau daripada Perjanjian Daripada Tuhan Barulah Tuhan memberikan Batasan Atau perimeter Ya Perintah Untuk supaya Umat Israel Bisa menikmati janjinya Ayat 2 Tetapi janganlah Kamu mengikat Perjanjian Dengan penduduk Negeri ini Mesbah Mereka Haruslah Kamu robohkan Tetapi kamu Tidak mendengarkan Firmanku Mengapa kamu Perbuat demikian Aku itu Udah mau Berkati kamu Kamu Itu akan Luar biasa Kehidupannya Tapi Kenapa kamu Gak menjaga Batasan Yang aku Berikan Kepadamu Kata Tuhan Lagi aku Telah berfirman Aku tidak akan Menghalau orang-orang Itu dari depanmu Tetapi mereka Mereka akan menjadi Musuhmu Dan segala alah Mereka Akan menjadi Jerat bagimu Karena kamu Tidak mendengarkan Batasan-batasan Kamu keluar Batasan Dari Apa yang terlaku Perintahkan Kepadamu Setelah Malaikat Tuhan Mengucapkan Firman itu Kepada seluruh Israel Menangislah Bangsa itu Dengan keras Menangislah Bangsa itu Dengan keras Emosional Bangsa Israel Waktu Dengar ini Mereka Emosional Mereka menangis Mereka Mungkin Mengoyakkan Pakaiannya Saudara Maka tempat itu Dinamai Bokim Bokim itu Artinya Weeping Tangisan Lalu mereka Mempersembahkan Korban Disana Kepada Tuhan Sampai Atlima Sangat menarik Sekali bahwa Malaikat Tuhan Ini Berbicara Dengan bahasa Seperti Tuhan Sendiri Kita percayainya Adalah Yang namanya Teofani Dimana ada Manifestasi Daripada Tuhan Itu sendiri Dalam bentuk Yang bisa Macem-macem Kali ini adalah Malaikat Tuhan Ada juga Teologian Atau Commentators Yang bilang Bahwa ini adalah Yesus itu sendiri Tapi kita tidak perlu Terjebak disana Yang penting kita tahu Malaikat itu Artinya kan Messenger This is the messenger Of God Ya Tuhan berikan Kemenangan Ya Ini adalah janji Tuhan Tuhan berikan Kehidupan yang Luar biasa Tapi ada Parameter Boundary Yang harus Dijaga Sama orang Israel Begitu juga Dengan kehidupan kita Saudara Taukah Saudara Saat Yesus mati Di kayu salib Segalanya Telah dimenangkan Dalam kehidupan kita Begitu juga Dengan kehidupan kita Kita harus menjaga Apa yang menjadi Boundary kita Itulah gunanya Perintah Tuhan Untuk menjaga Kita Supaya kita Bisa menikmati Kesejahteraan Supaya kita Bisa menikmati Sukacita Damai Daripadanya Kita bisa menikmati Kehidupan yang bahagia Apabila kita Mentaati Boundaries Atau perintah-perintah Daripada Tuhan Nah saudara Menarik sekali Disini Waktu mereka Mendengar ini Mereka menangis Saudara Kita semua Pernah mengalaminya Bukan Kita Mungkin Ada merasa Salah Atau Kita sedang Butuh Tuhan Atau kita Di dalam Ibadah Dimanapun Itu Seakan-akan Seperti Tuhan Berbicara Sama kita Kita bilang Ke orang-orang Iya saya disentuh Sama Tuhan Saya kena jamahan Daripada roh kudus Kita lihat Banyak orang-orang Menangis Saudara Sama seperti ini Menangis Emosi Emosi yang Meluap-luap Ya Mereka Mempersembahkan Korban Kepada Tuhan Tapi Tidak tertulis Sama sekali Apakah Tuhan Berkenan Apa tidak Atas pengorbanan Menurut saya Tidak berkenan Karena Kalau kita baca Dan menurut saya Tangisan ini Cuman tangisan Di mata Tangisan ini Cuman emosi Bukan tangisan Yang menyebabkan Pertobatan Karena Kalau kita baca Sederhana Paya 11 Mereka masih Melakukan hal yang sama Orang Israel Menyembah berhal Pada zaman Hakim Melanjut Ayat 6 Setelah Yosua pergi Melepas bangsa itu Pergilah orang Israel Itu masing-masing Kemilik pusakanya Untuk memiliki Negeri itu Dan bangsa itu Beribadah kepada Tuhan Sepanjang zaman Yosua Dan sepanjang zaman Para tua-tua Yang hidup lebih lama Lagi daripada Yosua Dan yang telah Melihat segenap Perbuatan yang besar Yang dilakukan Tuhan Bagi orang Israel Dan Yosua binun Hamba Tuhan itu Mati pada umur 110 tahun Ia dikuburkan Di darah Milik pusakanya Di Timnat Heres Di pegunungan Efraim Di sebelah utara Gunung Gaas Setelah seluruh Angkatan itu Dikumpulkan Kepada Nia Moyangnya Bangkitlah Sudah itu Angkatan yang lain Yang tidak mengenal Tuhan Ataupun perbuatan Yang dilakukannya Bagi orang Israel Lalu orang Israel Melakukan apa yang Jahat di mata Tuhan Mereka beribadah Kepada Baal Sudara Kita di dalam Mencari Tuhan Dalam beribadah Gampang Sudara Untuk nangis Betul Sudara datang Ke ibadah Kerumunan Seribu orang Lima ratus orang Dua ratus orang Ada iman Disitu yang Mungkin bukan iman Sudara Hadirat Tuhan Turun Sudara bisa merasakan Betul Saya bisa merasakan Hadirat Tuhan Hadirat Tuhan Bisa dirasakan Kita rasa disentuh Tuhan Tuhan berbicara Sama kita Kita menangis Tapi berapa banyak Yang cuma berhenti Sampai menangis Berapa banyak Yang cuma berhenti Sampai bokim Tangisan itu Bukan cuma Koyak pakaian Tapi harus Koyak hati Kata Tuhan Artinya apa Sampai bertobat Dan terjadi Perubahan dalam kehidupan Itulah tangisan Yang berarti Di hadapan Tuhan Yoel 2 Ayat 13 Komplementary Verse Buat kita semua Koyakkanlah hatimu Dan jangan pakaianmu Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu Sebab ia pengasih Dan penyayang Panjang sabar Dan berlimpah Kasih setia Dan ia menyesal Karena Hukumannya Dengar kesaksian Bisa nangis Saudara Dengar cerita Inspiratif Bisa tersentuh Bisa menangis Tapi lagi-lagi Kita diingatkan Ukurannya Adalah perubahan Ukurannya Bukan seberapa Saudara Nangis Saudara kita Nggak pernah tahu Dia nangis Karena masalahnya Bukan Kita nggak pernah tahu Dia nangis Karena kesusahannya Tapi orang yang Sungguh-sungguh Benar-benar Koyak hati Kita akan lihat Dia berubah Amin Saudara Itu yang diinginkan Tuhan Tuhan panjang sabar Dia murah kasih Dia udah bilang Kok saya Janji ya Tetap janji Firman Tetap firman Batasan Tetap batasan Jangan menyembah Alah lain Kapanpun Kau mau kembali Kepada aku Kata Tuhan Aku akan menerima Kamu dengan Tangan terbuka Ya Sayangnya Umat Israel Tidak berubah Saudara Nah Baiklah kita Jangan seperti Orang Israel Tapi lewat sini Kita belajar Firman Tuhan Absolut Dan mutlak Dalam kehidupan kita Saudara pilih Mau ikut Firman Tuhan Atau enggak Saudara pilih Artinya Kalau saudara pilih Ikut firman Tuhan Atau enggak Saudara itu Sedang memilih Saudara mau kehidupan Berkemenangan Apa tidak Karena janjinya Sudah ter Ya dan Amin Saudara Mari kita berbalik Kepada Tuhan Mari kita sujud Dan bertobat Kepada dia Saudara Benar-benar Repentance 180 derajat Kita tinggalkan Alah-alah lain Maka Tuhan Akan mengampuni kita Amin Saudara kita lanjut Ayat 12 Mereka meninggalkan Tuhan Ayat 12 Mereka meninggalkan Tuhan Alah-alah yang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tena Mesir Lalu mengikuti alah-alah lain Dari antara alah bangsa-bangsa dikeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya Sehingga mereka menyakiti hati Tuhan Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka Sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka Saudara kalau kita tidak hidup atau berjalan dalam firman Tuhan Kita akan merasa seperti segala sesuatu itu sedang menyerang kita Dan kita seperti sendiri dan tidak ada benteng pertahanan Betul? Karena itu firman Tuhan adalah our protection Firman Tuhan adalah sebuah sesuatu hal yang melindungi kita Benteng kita di dalam kehidupan kita Setiap kali mereka maju tangan Tuhan melawan mereka Dan mendatangkan malapetaka kepada mereka Sesuai dengan apa yang diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah Sehingga mereka sangat terdesak Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu Oh tapi kan Tuhan itu baik dia masa gak tolong saya Tuhan baik Tapi tadi saya bilang bahwa Perintah Tuhan adalah untuk supaya kita bisa menikmati pertolongannya Perintah Tuhan itu seperti batasan saudara Saudara masih bisa menikmati pertolongan Penyediaan Penyertaan Tuhan Jadi kita harus berubah pikiran bahwa Perintah Tuhan bukan buat dia Tuhan pengen kita jadi kayak hamba yang taat Bodoh noh Tapi kita yang harus mengerti bahwa perintah Tuhan itu Bagaikan batasan Saudara mau ada di kerajaan Allah atau kerajaan dunia Kalau saudara berada di luar Indonesia Saudara tidak bisa menikmati apa yang negara berikan kepada rakyat Indonesia Kalau saudara tidak mentaati hukum-hukum undang-undang dasar Saudara gak bisa dilindungi oleh hukum itu saudara Betul? Ayat 16 Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu Nah mulai dari sinilah Tuhan akan membangkitkan hakim-hakim Nah kita pikir hakim-hakim adalah heroes yang luar biasa Ada yang disebut memang pahlawan iman Tapi kita akan lihat nanti hakim-hakim dari yang pertama sampai yang terakhir Itu akan turun terus levelnya Hakim-hakimnya sendiri makin lama makin bobrok Ya Ayat 17 Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan Bangsa Israel juga gak dengar para hakim Karena mereka berzinah dengan mengikuti Allah lain Dan sujud menyembah kepadanya Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya Yang mendengarkan perintah Tuhan mereka melakukan yang tidak patut Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim Baru hakim bagi mereka Maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka Karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka Tetapi apabila hakim itu mati Kembalilah mereka berlaku jahat Artinya gak berubah-berubah Lebih jahat dari nenek moyang mereka Dengan mengikuti Allah lain beribadah kepadanya Dan sujud menyembahnya Menyembah kepadanya Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar Apabila Tuhan bangkit terhadap orang Israel Berfirmanlah ia Karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka Dan mereka tidak mendengarkan firmanku Maka aku pun tidak mau menghalau lagi Dari depan mereka satu pun bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya Supaya dengan perantaran bangsa-bangsa itu aku mencobai orang Israel Apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan Seperti yang dilakukan nenek moyang mereka atau tidak Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal Dengan tidak menghalau mereka Mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yosua Sudara tahukah bangsa Israel dibiarkan sama Tuhan berada di tengah-tengah Serigala? Sama dengan kita Tuhan bilang kita juga dilepas bagaikan domba di tengah-tengah Serigala Disini kita akan lihat mulai ada yang namanya cycle Yang terjadi sepanjang kitab hakim-hakim Mereka mulai memberontak Mereka mulai menderita akhirnya Kena batunya Mereka mulai nangis Tuhan memberikan pengampunan atau kemurahan Bangkitkan hakim-hakim Ngalahin musuh Mereka bertopat pada zaman itu Ya pada saat itu Mereka menikmati yang baik Lalu mulai lagi balik Mereka mulai lagi rebel Mereka mulai menderita Dan seterusnya Sudara Kita ditinggalkan di dunia ini Sudara Berdamping-dampingan Dengan value-value Atau Tuhan-Tuhan Yang mau mengambil tahta dalam kehidupan kita Apalagi sekarang sudah zaman media sosial Sudara Saya gak pernah Lihat yang namanya TikTok Saya gak tahu TikTok Sampai Satu minggu lalu Karena saya melayani Anak-anak muda Yang profesional Saya rasa saya harus nyintip Apa yang ada di dalam TikTok Waktu saya lihat di dalam TikTok Sudara Itu semua Banyak sekali value-value yang salah Yang sebenarnya sedang menarik-narik kita Untuk kita keluar daripada jalan Atau kehidupan yang sejati sama Tuhan Harusnya kita yang menginfluensi jadi terang dunia Betul Tapi kita ikut Mulai kita kawin campur Sama value yang ada Di dunia Sekali kawin campur Kalau firman Tuhan disini Kalau sudara ngerti konteksnya Sekali kawin campur Ujungnya apa di hakim-hakim terakhir Nanti sudara akan lihat Bahwa yang tadi domba Akan jadi serigala Udah gak bisa bedain lagi Yang mana domba Yang mana serigala Begitu kita juga kawin campur Dengan value yang bukan berasal Daripada Tuhan sudara Atas kasih karunia Kita bisa ditolongkan Ditolong sama Tuhan Tapi hati-hati Bahwa kita menjadi sama dengan Dunia Ini yang Tuhan mau sampaikan Lewat hakim-hakim Ya Bahwa Janganlah kita menjadi sama dengan dunia Tapi mari kita terus Taat Dan beribadah Hanya Kepada Tuhan aja It's time for reflect Jangan sampai kita keterusan Dan menjadi bangsa Israel Yang makin lama makin ancur Makin lama moralnya Makin turun Sudara Ambil perisai kita Kencangkan ikat pinggang Sudara Untuk kita lawan value-value Yang ada di dunia Dan beribadah Hanya Kepada Tuhan Amin Bapak kami Bersyukur buat firmanmu Bahwa bukannya kami Bersenang-senang Bukannya kami Bersenang-senang Bukannya kami Malah jadi terkekang Karena Perintahmu Tapi kami mengerti bahwa Perintahmu Yang menjaga kebebasan kami Karena Tuhan kami Minta ampun Kepada mu Apabila kami Telah kawin Campur Dengan value Yang bukan berasal Daripada mu Karena itu Tolong kami Tuhan Kami percaya Ada kasih karunan Yang cukup Untuk tolong kami Berbalik Kepada engkau Ya Bapak Hambamu pribadi Tuhan Hambamu Bertobat Buat segala Kesalahan Hambamu Tuhan juga ampuni Semua jemaat Yang mau berbalik Kepada mu Ya Tuhan Jangan biarkan Iblis intimidasi kami Berikan kami Roh yang taat Dan takut Dan mau berjalan Side by side With you Thank you Jesus Thank you Father Kami belajar banyak Tuhan Dan kami excited Untuk lanjut Belajar Hakim-hakim Yang ketiga Tuhan Terima kasih ya Bapak Buat Rema Buat Logos Yang telah kau berikan Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih ya Bapakati Terima kasih ya Bapakati